Pemerintah DKI Jakarta kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM mulai 5 Juli 2022 hingga 1 Agustus 2022. Seiring pemberlakuan PPKM di Jawa dan Bali naik ke level 2, pemerintah kembali membatasi kunjungan kemat hingga pegawai yang bekerja di kantor. Dikutip dari tribunews.com jumlah pegawai yang bekerja di kantor atau WFO kembali dibatasi menjadi 75% dari kapasitas kantor. Hanya pegawai yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 yang diperbolehkan masuk kantor. Pegawai WFO juga diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi di pintu akses masuk dan keluar. Sementara itu pusat perbelanjaan atomal kembali menerapkan jam beroperasi maksimal hingga pukul 22 waktu setempat. Kapasitas pengunjung diturunkan menjadi 75% dengan kategori hijau dalam peduli lindungi. Sama hanya dengan bioskop, kapasitas pengunjung dibatasi menjadi 75%. Himbawan bagi pengunjung berusia 6 hingga 20 tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama. Sedangkan anak-anak di bawah usia 20 tahun wajib didampingi orang tua. Diberlakukannya PPKM tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri No. 33 Tahun 2022 tentang penerapan PPKM level 2 dan 1 di Jawa dan Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share! Terima kasih telah menonton!